Terima kasih. Terima kasih. Karena di dalam hadis kan Nabi sebutkan bahwasannya diantara adab ketika kita berjumpa dengan saudara muslim yang lain adalah memulai salam. Dan yang memulai salam itu adalah diantara ciri orang yang terbaik memulai salam kepada orang lain. Ketika beliau menjelaskan hadis itu, setiap perbuatan baik itu adalah pahala sedekah. Dan kata beliau diantara perbuatan baik adalah memulai salam kepada saudara muslim yang lain. Apalagi ditambah dengan ketika datang salam, kemudian jabatan tangan dengan saudara-saudara yang ada di sini. Karena berjabatan tangan dengan saudara muslim itu dapat menggugurkan dosa. Ya, dapat menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Tunggu dulu, tunggu. Tadi kenapa? Masya Allah, pasti jelas ada rasa marah ya, rasa emosi pada saat sudah berharap, apalagi goros seperti itu ya. Banyak ini dalam jarak yang jauh tentu bayarannya juga akan lebih banyak. Tapi kemudian di-cancel, wah pasti memang ada rasa emosi sedikit ya. Bukan sedikit, banyak. Banyak. Malato. Tapi perlu diketahui juga, ini ada teman-teman di sini yang dari tadi bahkan satu orderan pun mungkin belum dapat. Sementara menunggu lagi duduk-duduk di sini. Karena memang rezeki Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah Allah tentukan. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan rezeki, kemudian ternyata rezeki itu menjadi milik orang lain. Berarti bukan milik kita. Berarti bukan milik kita. Apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk kita, tidak akan mungkin pergi kepada orang lain. Kalau ada orderan yang memang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita, tidak mungkin dia akan pilih orang lain. Contoh ya, kita sekarang lagi duduk-duduk di sini. Di sini ada dari Grab misalnya, teman-teman. Ada juga dari Nujek misalnya. Katakanlah ada teman-teman yang lain dari Gojek lah atau apalah. Padahal kalau dilihat, ini berbeda-beda. Kalau memang rezeki, meskipun si Nujek ini, siapa namanya tadi? Pandris. Pandris, ya. Meskipun saudara Pandris ini misalnya cuma seorang diri di sini, padahal Grab misalnya ada tiga atau ada empat. Tapi kalau memang kalau rezekinya, dia akan dapat orderan. Semua sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tinggal diperintahkan untuk mencari sebab. Mencari sebab. Di antara sebabnya mungkin kalian sudah datang, keluar dari rumah, pakai atribut supaya lebih resmi. Kemudian keluar di rumah, mencari sebab. Kemudian tinggal tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Bersungguh-sungguhlah untuk apa yang bisa memberikan dirimu manfaat, manfaat dunia ataupun akhirat. Kemudian jangan lupa minta bantuan kepada Allah. Jadi sebelum turun dari rumah itu, alangkah baiknya, berdoa dulu. Bismillahir tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala kuwata illa billah. Siapa yang hafal doa ini ayo? Bismillahir tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala kuwata illa billah. Siapa yang tahu makna dari doa ini ayo? Artinya apa dari doa ini? Artinya ketika kita keluar rumah, kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena, begitu juga setiap kali kita mau jalan, lagi duduk. Begini ya, lagi duduk seperti ini. Tiba-tiba kita dapat orderan. Karena kita lihat, uh kok ros ini, pasar. Bayarannya besar. Kemudian tiba-tiba kita langsung lari ke motor, kemudian langsung tancap gas. Gas pol. Belum lupa baca doa. Ya, jangan. Usahakan kita tetap berusaha untuk tawakal kepada Allah dan baca doa. Bismillahir tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala kuwata illa billah. Tancap. Ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita sudah bertawakal kepada Allah. Apapun yang akan terjadi di sana, saya sudah bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa itu menjadi pelindung juga buat kita. Pada saat kita jalan. Ya, kemudian ketika kita keluar, tanamkan juga niat. Saya ingin mencari rezeki Allah yang halal. Pada saat keluar dari rumah, saya ingin mencari rezeki Allah yang halal. Berapa banyak mungkin gojek-gojek atau ojol ya. Ya, yang keluar rumah tapi obsesinya, ah saya harus dapat sekian hari ini. Saya harus dapat sekian hari ini. Saya tanya. Pernahkah ditanamkan di pikiran kita bahwa saya ingin mencari yang halal pada hari ini. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala dengan hal itu. Biar belum ada orderan, kita sudah punya niat seingin mencari yang halal. Apalagi kalau sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga? Belum. Sudah berumah tangga? Sudah berumah tangga? Masya Allah. Berapa istrinya? Baru satu. Kala sama saya. Saya dua anaknya. Saya dua anaknya, bukan dua ibunya. Sudah berumah tangga? Sudah. Sudah berapa kali menikah ini? Baru banyak kali ya? Sekali. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ini sudah berumah tangga juga? Rumah ada ustad, tangga belum ada? Oh rumah sudah ada ya? Tangga belum ada. Masya Allah. Jadi begitu. Kita keluar rumah, apalagi yang sudah berumah tangga ya. Saya keluar rumah, ingin mencari rezeki Allah yang halal. Untuk pulang saya berikan makan kepada istri dan anak saya. Wah ini pahala. Nabi SAW katakan bahkan satu suap nasi yang kita masukkan ke dalam mulut istri kita itu adalah pahala. Sedekat. Kebaikan. Bayangkan teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa di sini. Saya bisa bagi sedikit ilmu juga. Saling nasihat, menasehati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Biasanya satu hari itu dapat berapa biasanya? Beda-beda ya? Kalau dari Nojek bagaimana nih? Dari Nojek bagaimana? Kalau saya dari Nojek kan saya pasang target itu biasa sehari bisa sampai 100. Allah. Pasang target ya? Sehari bisa sampai 100. Kalau misalkan sudah sampai target sampai 100. Masya Allah. Sehari 100 itu sudah sangat luar biasa ya? Alhamdulillah sudah cukup Ustaz. Iya, Masya Allah. Jadi pejuang-pejuang nafkah ya Ustaz ya? Iya, pejuang-pejuang nafkah. Bagaimana Ustaz kalau putar-putar satu hari tidak dapat apa? Kalau Masya Allah kalau sudah putar-putar keliling-keliling satu hari pun tidak dapat, berarti hari itu kita belum dapat rezeki. Tapi dapat pahala Ustaz ya? Tapi dapat pahala karena kita sudah niatkan ingin mencari rezeki Allah yang halal. Nah ini juga perlu diingat nih, bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bukan hanya uang. Tapi rezeki itu banyak ya rezeki itu. Bisa berkumpul, punya teman. Ini bayangkan dari Grab, dari Nojek, tapi berteman. Tapi berteman, tidak bermusuhan ya. Tidak bermusuhan hanya karena rezeki dari Allah. Tidak. Bisa berteman itu juga rezeki dari Allah. Kita duduk-duduk sambil menunggu kopi lagi dibuat. Itu rezeki dari Allah. Kalau punya keluarga, ada yang ingin menikah tapi belum menikah misalnya. Ada yang ingin. Baru niat. Sementara kumpul Ustaz. Sementara kumpul. 100 satu hari. Satu bulan berapa? Tiga juta. Tiga juta tahun depan menikah. Tahun depan menikah. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jadi sudah ada keluarga, itu rezeki. Rezeki dari Allah SWT. Apalagi sudah direzekikan. Anak itu rezeki dari Allah SWT. Bisa bangun di pagi hari. Bisa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Itu semua rezeki dari Allah. Karena berapa banyak orang ya. Berapa banyak orang. Yang hari ini mungkin dia ingin sekali. Duduk di warkop misalnya. Tapi dia tidak punya waktu. Mungkin terlalu sibuk. Iya. Coba. Adakah presiden mau duduk di warkop pagi-pagi seperti ini? Mungkin dia disiapkan. Beliau disiapkan minuman khusus. Kopi khusus di istana dan sebagainya. Tidak mungkin kan? Kita Alhamdulillah. Artinya di sisi lain. Kita punya nikmat dari Allah SWT yang perlu kita syukuri sebenarnya. Karena nikmat kesehatan. Oleh sebab itu. Nabi SAW katakan seperti ini. Dalam urusan dunia. Ini saya kasih tips ya sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Untuk kita semua. Nabi SAW katakan. Dalam urusan dunia. Jangan pernah melihat orang yang ada di atas kita. Eh dia ini. Perasaan duduk sama-sama dengan anak tadi. Tapi setiga kali tak gati. Anak satu kali pun belum. Anak satu kali pun belum. Dia setiga kali tak gati. Kata Nabi. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tongzuru ila man huwa faukawkum. Fahu ajdaru allah tazdar ni'matawah yari. Dalam urusan dunia. Lihat orang yang ada di bawah. Jangan pernah melihat orang yang ada. Di atas kita. Karena itu membuat kita lebih mensyukuri ni'mat Allah. Lebih menghargai ni'mat Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah tiga kali dapat orderan misalnya. Kita belum. Maka katakan Alhamdulillah. Ada orang yang ingin mendaftar ojol. Tapi sampai sekarang dia tidak bisa terdaftar. Ditolak terus. Kita Alhamdulillah sudah bisa. Kalau kita hari ini bisa naik motor. Ojol pakai motor. Jangan lihat. Wih dia Grab sudah pakai mobil misalnya. Pakai auto. Jangan. Alhamdulillah ada orang yang ingin sekali tapi tidak bisa apa-apa. Itu dalam urusan dunia. Jadi tadi. Tadi siapa namanya? Iman. Iman ya. Wah apalagi nama Iman ini. Iman. Arti memang betul-betul harus mengimani takdir-takdir Allah SWT. Begitu. Kalau ini saya lupa kenalan tadi. Kalau ini siapa namanya? Eko Ustad. Eko Ustad. Eko. Adit. Oh Adit. Iya Adit. Masya Allah. Di ojol juga ya? Iya. Di ojol juga. Di mana? Di Grab atau? Nujek. Nujek. Wah tapi tidak pakai atribut ya? Iya Ustad. Lagi dicuci. Oh lagi dicuci. Berarti atributnya cuma satu. Jaketnya ya? Kalau seharian penuh dipakai itu kemarin Ustad. Oh seharian penuh dipakai. Berarti. Tunggu dulu loh. Kalau tidak pakai jaketnya tidak jadi masalah? Dapat teguran sedikit. Tapi lebih bagus pakai atribut ya? Kalau lebih bagus ya? Bagus pakai atribut. Tapi tidak pernah misalnya kalau mau minta tolong jemput paket begitu satu barang apa sama. Jemput saja begitu. Tidak tahu isinya apa? Tetap perlu ditanya dulu Ustadz. Perut tanya? Oh perlu ditanya. Sampai barang yang dijemputkan barang barang apa dikumpulkan. Barang terlarang. Oh betul. Harus jelas juga. Tapi misalnya kalau dia berbohong. Berbohong. Dia bilang ini cuma roti. Tidak tahu roti yang ada isi. Misalnya narkoba apa itu. Tidak susah lagi. Tapi yang penting kita bilang kita tidak tahu. Kita tahu dia suruh jemput ya. Ini kan misalnya aplikasi. Jadi kan saya tidak tahu itu barang haram atau barang apa. Betul. Nanti kalau ada periksaan saya ini cuma bocong. Cuma mengantar ya. Dan saya sudah pastikan apa isinya. Sudah tanya. Dia bilang roti. Saya tidak tahu kalau ada apa di situ. Saya cuma antar. Begitu ya kira-kira. Tapi ada pengalaman yang begitu-begitu? Ada. Belum ada ya. Masya Allah. Iya kan itu bahaya. Iya. Artinya kalau didapat misalnya ya. Ada razia. Kemudian didapat. Ojol lagi mengantar roti. Ternyata di dalamnya ada narkotika. Misalnya ya. Ada narkoba. Rugi dua kali ya. Kalau memang dia tidak tahu dia sudah tanya dengan pemilik yang memerintahkan atau yang memesan untuk mengantarkan barang tersebut. Dia tidak tahu kalau ternyata di dalamnya ada barang haram. Semestinya dia tidak kena pasal ya. Semestinya dia tidak kena. Dia lolos semestinya ya. Dan juga dia dari segi agama. Masya Allah. Datang yang ditunggu ini. Masya Allah. Masya Allah. Dan biasanya ada kajian juga di hari Jumat. Biasanya juga kajian ada di hari Jumat. Dia ajak teman-teman juga di sini ya. Iya. Ini kopi susunya luar biasa. Kalau minum kopi susu ini rasanya jadi seperti Iron Man. Terbang ke sana kamar. Masya Allah. Jisah kembang air. Nah kalau ini yang bujang lagi kira-kira. Kalau yang bujang ini. Tiba-tiba ada orderan antar ke sekolah. Iya. Jisah manis menutusnya 17 tahun. Kira-kira bagaimana itu? Kira-kira bagaimana itu? Ini yang susahnya. Tidak mau ambil orderan kencang ya. Tidak mau diambil bunda. Ini juga masalah ya. Dan ini sesuatu hal yang memang susah dihindari ya. Susah dihindari karena apalagi adik-adik sekolah gitu. Masya Allah. Kalau dia masih pakai jilbab. Masih agak mendingan. Agak mendingan ya. Karena pakai jilbab. Kalau yang datang sudah tidak pakai jilbab. Kemudian parfumnya juga menggoda. Alakulihal. Kalau ada yang seperti itu. Misalnya ya. Kalau bisa di cancel. Kemudian ditolak. Alhamdulillah. Kemudian disarankan ke dia. Lebih baik misalnya cari ojol yang perempuan misalnya. Atau bentor misalnya. Bentor misalnya. Supaya tidak berboncengan langsung. Itu kalau misalnya bisa dihindari. Alhamdulillah. Dicancel. Dan selalu ingat. Saya perlu sampaikan. Kalau ada yang seperti ini. Kemudian kita cancel. Dengan berniat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Gantikan kita. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cancel itu memang karena Allah. Karena takut kepada Allah. Maka yakin. Ada hadis Nabi seperti ini. Hadis Nabi katakan. Mantarokasyai'an lillah. Awadahu allahu khayran minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka Allah akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Mungkin. Mungkin saat itu kita lihat. Wah ini agak goros juga ini. Plus wanita lagi yang pesan. Agak besar juga ini. Kemudian yang pesan juga. Perempuan kebetulan saya juga jomblo. Misalnya seperti itu. Tapi kita tinggalkan karena Allah. Mungkin kita akan dapatkan setelah itu sesuatu yang sedikit. Tidak sebanyak yang tadi. Tapi yang sedikit ini mungkin Allah berikan keberkahan dua kali lipat daripada yang tadi. Allah berikan keberkahan dua kali lipat. Karena yang dicari itu bukan banyak. Yang dicari itu bukan banyak. Tapi yang dicari dalam kehidupan kita ini adalah keberkahan. Mau itu dalam pekerjaan. Mau itu dalam rumah tangga. Dalam apa saja yang dicari itu bukan banyaknya. Tapi berkah atau tidak. Yang dicari itu keberkahannya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada yang dapat orderan seperti itu. Kalau misalnya bisa ditolak, di cancel. Alhamdulillah lebih bagus. Biasanya turun lalu ya. Ratingnya turun. Turun ya. Turun rating. Masya Allah. Masya Allah. Biasanya kalau kita dinujak itu kan. Tiga kali cancel bisa disuspend. Oh begitu ya. Begitu ya. Memang betul-betul harus tawakal kepada Allah kalau begitu. Itu plus minasnya. Dan mudah-mudahan ke depan juga aplikasi-aplikasi OJOL ini mungkin mudah-mudahan ke depan bisa dirubah oleh perusahaannya. Mudah-mudahan bisa dirubah. Disesuaikan. Khusus laki-laki dan seterusnya. Kalau misalnya mobil kan mudah ya. Penumpang duduk di belakang. Yang penting. Iya. Tapi kalau motor kan susah. Apalagi kalau ada lubang di depan. Aduh. Enggak Ustaz. Ya. Harus di depan Ustaz. Harus di depan. Bahaya juga ya. Biasanya ini kayaknya. Biasa sengaja kayaknya. Oh. Ya Ustaz. Oh sering dengar. Oh sering dengar. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Tidak pernah dapat di depan. Tidak pernah ya. Belum pernah. Nanti mungkin Allah akan uji dengan itu. Insya Allah. Belum ngakuk. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak jadi. Mudah-mudahan apa. Allah SWT senantiasa melindungi. Memberikan orderan terus dengan orderan yang bagus terus ya. Iya. Insya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kalau satu hari. Ini dari Nujek. Dari Grab. Saya lupa tanya tadi. Dari Grab. Sehari biasanya dapat berapa? Itu kalau lagi. Lagi. Misalnya lagi malas-malasnya. Tidak terlalu semangat. Satu hari misalnya dapat berapa? Satu hari itu sudah 70 itu. Sober si Ustaz. 70 bersih ya. Sudah isi bersih. Napa bersih ya. 70 ribu ya. Lagi malas-malas itu ya. Lagi malas-malas itu. Masya Allah. Pagi itu siang. Masya Allah. Lumayan. 70 ribu. 70 ribu lumayan. Kuli-kuli bangunan berapa satu hari? 100 ribu. 100 ribu satu hari. Itu pun mereka angkat ini, angkat ini. Subhanallah. Di terik matahari. Di saat jam 12. Di saat jam 12. Mungkin mereka ingin sholat. Tapi kemudian pakaiannya karena kotor. Ah rasa tidak mau dia sholat. Harus ganti pakaian lagi. Tidak bisa nongkrong minum kopi. Seperti kita sekarang, Masya Allah. Ini luar biasa. 70 ribu. Itu kalau tidak keluar pagi katanya tadi ya. Iman ya. Tidak keluar pagi. Tapi bagaimana kalau keluar pagi? Nabi mendoakan umatnya yang keluar di pagi hari. Untuk apalagi untuk mencari rezeki. Kata Nabi SAW. Allahumma barik li umati fi buku riha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari mereka. Nabi doakan berkahi umatku di pagi hari mereka. Makanya je kofi ini pagi hari sudah buka. Berkah hantum datang ke sini. Duduk-duduk. Kalau keluar pagi-pagi. Tapi setelah sholat subuh. Jangan keluar pagi-pagi. Lihat jam 5. Dengar orang di meskid adhan. Kemudian kita tidur dulu. Nanti jam 6 kita keluar pagi-pagi. Mengharapkan berkah Allah. Bagaimana ceritanya mengharapkan berkah Allah. Kalau sholat ditinggalkan. Tidak mungkin ya Ustadz ya. Ya coba. Kira-kira bagaimana. Saya keluar pagi-pagi. Wih hantum jam 6 sudah disini. Masya Allah sudah keluar. Iya saya mencari berkah Allah. Karena Nabi doakan. Tapi sudah sholat subuh. Wih saya tidak sholat subuh tadi. Bagaimana mencari berkah Allah. Kalau tidak sholat subuh. Ada sholat subuh tadi? Ada sholat. Ada? Alhamdulillah. Jangan tinggalkan ya. Jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun. Urusan kita. Profesi kita. Jangan tinggalkan sholat. Karena itu modal utama. 70 ribu satu hari. 100 ribu satu hari. Mungkin kalau ada yang semangat kerja satu hari. Bisa sampai 200-300 ribu misalnya. Tapi apa bandingnya itu di hadapan Allah dengan pahala kalau kita menjaga sholat? Dan apa berkahnya itu di hadapan Allah kalau kita dapat 300 ribu satu hari. Tapi kita tinggalkan sholat. Makanya ada istilah orang. Berapa gajimu sampai kau rela meninggalkan sholat? Status saya itu, Ustaz. Pernah buat status seperti itu ya? Masya Allah. Masya Allah. Belum tak ganti itu. Somba bunyi. Bapak bunyi itu. Iya. Somba bunyi itu, Ustaz. Belum. Oh. Iya. Jadi memang berapa gajimu sampai kau rela meninggalkan sholat? Jangan jadikan karena saya sibuk. Apa? Tidak. Kita lagi antar orderan ya. Tiba-tiba sudah masuk waktu zuhur. Kita lihat jarak. Oh saya sempat. Atau meskipun tidak sempat. Oh saya tidak sempat. Antar dulu orderan tersebut. Mungkin karena dia nanti kita juga dapat teguran kalau terlalu lama mengantar misalnya. Antar. Begitu kita selesai mengantar. Kita lihat sudah waktu zuhur. Carilah masjid. Ya. Carilah masjid terdekat. Kemudian sholat zuhur dulu. Setelah itu mungkin berdoa kepada Allah. Minta lagi ya Allah berikan saya rezeki. Jalan rezeki yang baik. Allah akan berikan keberkahan. Allah akan berikan keberkahan. Jadi sekali lagi ingat yang dicari itu adalah keberkahan. Dan keberkahan dari Allah tidak didapat kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau dekat kepada Allah, Allah berikan itu. Allah curahkan itu keberkahan. Meskipun sedikit, lama dia habis. Ya. Nanti seratus ribu satu hari. Kalau Allah berkahi. Mungkin belum sampai satu tahun Ustaz. Sudah datang seorang wanita muslimah. Cantik. Ya. Menjaga kehormatannya. Bukan. Bukan. Apa tadi namanya? Pandris. Bukan pandris yang datang melamar. Tapi wanita ini yang. Masya Allah. Menawarkan dirinya. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Amin. Menawarkan diri. Cek para cek ternyata pernah diwonceng. Ternyata pernah diantar pada saat. Pada saat. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Lokasi pin yang sama. Begitu datang. Wah. Lokasi yang sama pernah saya antar. Kalau saya punya Ustaz. Ya saya kalau antar orderan. Sudah ada orderan kan. Iya. Terus saya konfirmasi. Bu. Saya mau sholat dulu lah. Sudah jam sholat dulu. Jadi saya agak telat. Iya. Apa Bu ya. Oh iya. Alhamdulillah. Apa dulu bilang kan. Luar biasa itu kan. Iya. Iya baik Pak. Saya tunggu. Jadi. Masya Allah. Dua-dua dapat. Iya. Kalau dapat orang yang paham dan mengerti seperti itu. Bagus juga ya. Iya. Atau paling tidak itu bisa dijadikan jalan dakwah juga tuh. Bu. Bisa tunggu 5 sampai 10 menit. Saya mau sholat dulu. Misalnya. Iya. Saya mau sholat dulu. Kemudian. Apalagi ibu itu mengatakan. Ah iya Pak bisa. Alhamdulillah saya akan tunggu. Wah itu bisa jadi jalan dakwah. Nanti sampaikan ke teman-teman. Atau sampaikan ke orang yang pesan tadi. Ya Masya Allah. Begitu ketemu. Masya Allah Bu. Terima kasih. Saya sudah diizinkan untuk sholat tadi. Iya. Mudah-mudahan jadi berkah juga. Barang yang mau diantar. Atau keluarga ibu. Ya usaha ibu. Dan seterusnya. Karena sholat ini. Masukkan dakwah. Siapa tahu jadi berkah juga. Ya. Siapa tahu orang yang dengar juga jadi dakwah. Ini langsung bilang. Kamu ini ojek atau. Ojol atau Ustadz. Ini ojol atau Ustadz. Ya saya ojol. Sekarang kira-kira Ustadz. Atau Ustadz juga daftar. Masya Allah. Profesi utama Ustadz. Iya betul. Karena begini. Para ulama mengatakan. Nahnu du'atun qobla kulisyeh. Kita ini adalah du'at. Du'at itu jamak dari da'i. Nahnu du'atun qobla kulisyeh. Kita ini adalah orang-orang yang suka mengajak orang lain kepada kebaikan. Sebelum segala sesuatu. Artinya apapun profesi kita. Tetap kita berusaha ajak orang kepada kebaikan. Sekarang sudah. Jam berapa sekarang? Sudah hampir setengah delapan ya. Mungkin ada yang sudah kasi itu? Iya. Sudah hampir setengah delapan. Saya mungkin mau pamitan dulu. Minta izin. Saya titip pesan terakhir. Saya titip pesan. Karena kita ini adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kepada jalan Allah. Apapun profesi kita. Saya titip pesan. Kira-kira sudah bisa mengaji semua. Teman-teman. Sudah bisa. Eko. Pandris. Sudah bisa ya. Alhamdulillah. Kalau ada teman-teman ojol misalnya yang belum bisa membaca Al-Quran. Coba tawarkan program kepada mereka. Alhamdulillah saya dan teman-teman punya program. Namanya program di Rosa. 20 kali pertemuan belajar mengaji. Insya Allah sudah bisa baca Al-Quran. Itu paling minimalnya. 20 kali. Tapi kalau misalnya ada yang lambat memahami dan selanjutnya mungkin bisa lebih. 23 kali. 25 kali. Ajak mereka. Ayo ajak mereka. Kita belajar mengaji. Supaya nanti ketika lagi menunggu orderan seperti ini. Bukan hanya habis dicerita. Tapi misalnya kita lagi duduk-duduk menunggu orderan. Ambil handphone kita sambil baca Al-Quran. Sambil baca Al-Quran. Atau bawa Al-Quran di tas kecil. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut. Bisa hubungi kami nanti di sini. Kami selalu nongkrong juga di sini. Minum kopi. Bukan karena istri di rumah tidak mau buatkan kopi. Tidak. Tapi karena istri di rumah baru satu. Satu. Kemudian lagi ngidam berat. Susah untuk bergerak ke sana kemari. Tidak ada kosong dua yang siap buatkan kopi. Lagi ngurus anak dua juga. Lagi ngurus anak dua. Jadi saya ke sini juga. Ya. Oke. Kopi hari ini gratis. Atas tanggungan Ustadz. Beliau mau berinfak di pagi hari. Dengan harapan dapat gantinya. Insya Allah. Baik. Saya mau permisi dulu. Udam-udahan bisa jumpa lagi ya. Saya mau bawa ini. Bawa pulang. Udam-udahan bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullah Qaim. Jazakumullah Qaim.